Bersama saya sudah ada Mas Muhammad Baya Haki yang akan menjadi teman ngobrol kita selama beberapa puluh menit ke depan. Apa kabar Mas Baya Haki? Alhamdulillah baik Mas, meski masih agak pilek nih Mas. Wah, cuaca ini biasa. Terima kasih banyak Mas Baya Haki sudah meluangkan waktunya. Gimana kabarnya sekarang? Sedang sibuk apa? Alhamdulillah Mas, baik. Ya, meski tadi agak pilek ya Mas, kondisinya saat ini mungkin cuaca. Terus, ya kesibukan masih menjalani rutinitas seperti biasanya Mas? Mas, mengajar guru tidak tetap sih di sekolah swasta, SMP dan SMA, Alirsyat Pekalongan Mas. Di Pekalongan? Ya, di kota Pekalongan, sekolah swasta ya. Oh, oke. SMP dan SMA? Ya, SMP dan SMA. Jadi, ngajarnya... Sekolah umum ya? Ya, sekolah umum. Ya, nggak megang banyak kelas sih, hanya satu kelas di SMP, satu kelas di SMA. Dan mengajar matematika. Matematika. Dan ada beberapa tugas tambahan, kayak membina Olimpiade Matematika, Olimpiade Informatika, sama Astronomi. Oh, Astronomi dan... Ya, tapi Astronominya belum jalan sih, baru nanti mungkin April. Itu pun hanya mengulas yang hubungannya dengan yang kayak ada matematikanya gitu. Tapi belum mulai. Tapi yang sudah mulai, yang biasanya rutin, itu saya setiap tahun ya, misalnya tugas tambahan selain ngajar matematika, ya Olimpiade Matematika sama Olimpiade Informatika. Tapi yang informatika saya nggak membahas yang materi tentang komputer. Kalau komputer itu bagian kawan saya, sarjana komputer. Kalau saya yang bagian kayak soal-soal yang, kalau tingkat kotakan tuh banyak sekali soal-soal matematikanya, Mas. Matematika penelarannya yang hotsnya lah, higher order thinking-nya, nah itu. Yang handle yang itu. Oh, oke. Nah, kamu kok bisa jadi suka matematika, kemudian ngajar matematika, itu gimana ceritanya? Gitu ya, Mas. Mas, ya. Alhamdulillah sih dari kecil, ya Mas, ya. Dari kecil. Meskipun ya, ya sebenarnya kisah hidup sih panjang, ya Mas, ya. Banyak dikalikunnya. Suka-dukanya banyak. Ya, apalagi kan saya bukan dari keluarga orang berada, ya Mas. Jadi dari keluarga ekonomi ke bawah, pas-pasan. Pernah hampir putus sekolah juga. Waktu SMP itu, itu hampir mau putus sekolah, tapi alhamdulillah ada jalan. Dan sudah mengalami disabilitas itu kan dari SD kelas 3 atau 4, saya agak lupa, itu mata kanan tiba-tiba buta total gelap gitu. Nggak bisa lihat yang kanan. Dan karena memang untuk hidup aja pas-pasan waktu itu orang tua, jadi memang nggak ada biaya untuk kayak riksa, apalagi berobat, hingga nggak ketolong lah. Misalnya nggak ada tindakan medis untuk nganung mata saya yang kanan gitu. Tapi saya nggak pantang menyerah ya, silahnya dalam arti ya life must go on ya, Mas. Jadi tetap harus dijalani, tetap harus bersyukur, tetap harus sabar, dan tetap semangat lah. Karena saya berprinsip bahwasannya kehidupan nggak akan pernah berubah kalau kita nggak berusaha untuk merubahnya sendiri. Jadi harus berjuang, berjuang, berjuang. Tapi alhamdulillahnya Tuhan atau Allah maha adil ya, Allah itu maha adil, dia kasih kita anugerah mungkin keterbatasan di satu sisi, tapi dia juga melimpahkan kita anugerah yang lain, kelebihan yang lain, dimana alhamdulillah dari kecil, memang saya cenderung ini Mas, banyak yang ngomong, kemampuan dia ingat saya bagus gitu. Hingga akhirnya saya memanfaatkan atau mengoptimalkan lah sisi bagusnya saya yang lain, sisi kelebihan saya yang lain itu. Untuk menopang keterbatasan saya itu. Jadi misalnya kanan total, kemudian kiri juga ada kesulitan ketika di tempat gelap nggak bisa, kurang sulit lah gitu ya. Apalagi kalau malam, terus juga melihat jarak 3 meter lebih kan juga sulit gitu. Jadi saya biasanya mesiasatinya sih duduk paling depan gitu. Nah, dari kecil memang saya semua pelajaran saya suka, Mas. Jadi baik bahasa, insya Allah bisa, dari sosial bisa, agama oke. Oke, terus matematika, IPA, semuanya alhamdulillah saya suka. Cuma satu yang saya kurang suka, apa itu Mas Sundi? Olahraga. Jadi saya, ya tapi saya berusaha, saya berusaha, saya tetap berusaha menunjukkan ke guru olahraga saya, saya akan, ya berusaha melaksanakan apa yang diarahkan, apa yang diperintahkan, meskipun ya, saya sudah tahu pasti hasilnya kurang maksimal gitu kan. Nah itu, dan kayaknya guru olahraga saya paham meskipun saya nggak curhat gitu loh tentang kondisi saya. Jadi misalnya kayak mau lompat tinggi, saya udah ngira-ngira udah ngukur nih dengan saya, mungkin saya, ya saya kira-kira dulu kan dengan apa, ya saya paham lah bagaimana harus ngitung dan sebagainya kan. Saya udah ngukur nih, ini harus gini, harus gini. Tapi ternyata nanti juga ujungnya masih nyenggol gitu. Terus lompat jauh, kadang saya memang harus, apa, dari jauh saya udah ngukur dulu nih, langkah saya nggak boleh kelebihan nanti dis gitu kan. Itu benar-benar saya, kalau olahraga saya prihatin gitu. Tapi alhamdulillah semua ya terjalannya dengan baik. Alhamdulillah saya juga, ini mas, ya itu tadi, sekolah dulu kan nggak segampang sekarang ya mas, banyak beasiswa, banyak bantuan sosial pemerintah, dulu kan jarang ya, sulit gitu ya. Tapi alhamdulillah, ya atas kelebihan saya itu, ya alhamdulillah saya selalu dapat beasiswa gitu, dari SD, SMP, SMA, bahkan SMA itu, kalau SMP, alhamdulillah, kalau SD, lulusan terbaik kedua, dari 80 siswa, kalau SMP, saya alhamdulillah lulusan terbaik kelima, dari 286 siswa, SMA, alhamdulillah, lulusan terbaik pertama, dari 240 siswa. Jadi, pertama SMA saya sangat berkesan, karena nggak pernah bayar, dan malah dapat uang gitu loh mas. Beasiswanya dobel-dobel, jadi beasiswa gratis, sekolah. SMA di mana dulu? SMA Negeri Tiga Pekalongan. Negeri Tiga Pekalongan. Iya, kebetulan itu yang runner-up-nya mas, di Kota Pekalongan. Yang SMP-nya, alhamdulillah, SMP Negeri Tiga Pekalongan, SMP terbaiknya. Kebetulan kedua sekolah ini jaraknya dekat, jadi saya tinggal jalan kaki, nggak perlu keluarin biaya untuk angkot, karena nggak punya duit juga. Terus, untuk SD-nya saya di Tangerang mas, jadi, waktu itu di Tangerang, Banten, tapi karena krisis monitor, lulus dari SD, akhirnya pindah ke Jawa, ke Pekalongan. Ya, karena nggak kuat mas, kalau harus sekolah di Jakarta. Karena kan Tangerangnya itu perbatasan dengan Jakarta Barat, mas. Akhirnya pindah ke Pekalongan. Tapi alhamdulillah ya, alhamdulillah lancar gitu, masih bisa sekolah, meskipun pernah hampir putus sekolah juga. Dan di SMA ya, gurunya juga welcome sekali, bahkan saya mendukung gitu. Terus, ya penuh dikaliku hingga akhirnya bisa kuliah. Nah, pas kuliah itu, saya tadinya sempat ini mas, mau nekat kan, karena kan alhamdulillah nilai kan nggak kurang-kurang ya mas. Prestasi juga, alhamdulillah mas, ya ikut banyak perlombaan, sering juara juga ya. Jadi, kadang lomba cerah sermat, lomba akuntansi, lomba karya tulis ilmiah gitu. Saya coba ini mas, pernah mau daftar UGM, jalur penulisan bibit unggul tidak mampu. Jadi, kursinya kan nggak banyak itu yang bisa lolos. Tapi nggak lolos, karena saya terlalu idealis miliknya yang saya suka banget itu, kan saya bisa, misalnya IPA-IPS, kita hitungan bisa, hafalan bisa kan. Akhirnya saya nekat kayak milik kedokteran, padahal kayaknya nggak mungkin kan, tapi saya nggak tahu, saya mau ngebug-ngebug banget. Tapi memang akhirnya Tuhan nggak mengizinkan, tidak meridoi, saya nggak lolos gitu. Nah, itu padahal nilai nggak kurang-kurang, tapi yang lolos memang SMA 1 juga, SMA 3 juga sih. Dan saya, ya saya terima lah, memang saya kurang, mungkin bukan kurang apanya, mungkin belum tepat saya masuk situ memang secara kondisi ya. Akhirnya saya menurunkan geret saya. Yaudah lah, saya masuk keguruan aja. Saya cari jalur beasiswa lagi, tapi waktu itu kalau SMPTN kan nggak ada jalur beasiswanya. Akhirnya saya ambil yang jalur tes tulis, Mas, SPMB namanya. Saya daftar, itu beasiswa manitia tetap pusat SPMB. Saya daftar keguruan, saya bingung. Kan saya memilih prospek yang kira-kira itu paling banyak, istilahnya peluang kerjanya, Mas, ya. Pendidikan, kalau nggak, waktu itu kan pikiran saya, kalau nggak matematika ya bahasa Inggris. Tapi saya berpikir, ah kalau bahasa Inggris kan saya bisa sendirilah, gitu kan. Mungkin gitu dalam yang saya. Kira-kira saya matematika aja lah, gitu. Ya udah seperti itulah pilihannya. Karena belum melihat waktu itu potensi pekerjaannya, Mas. Nah, itu akhirnya sudah saya masuk matematika, ikut tes, alhamdulillah, lolos. Di mana? Ke UNJ, pilihan pertama. Pendidikan matematika, alhamdulillah. Bisa lolos. Ya. Des tulisnya. Nah, itu akhirnya di situ. Ya, begitulah, penuh lika-liku. Luar biasa itu. Itu, oh, SMA 3, SMP Negeri 2, semuanya SMA, SMP terbaik. Dan masuk lulusan terbaik. Iya, alhamdulillah. Dengar-dengar pernah ngelola sekolah juga di Malaysia? Iya, jadi, oh itu panjang lagi nih. Jadi, ya, kalau mau diceritakan kisah hidup mungkin panjang banget ya, Mas. Berepisode-episode, tapi ini kita ringkat aja ya. Disingkat-singkat aja. Jadi, kalau kuliah kan, di kuliah itu kan, ya, saya, alhamdulillah, dapat kesempatan lulusnya lama, Mas. Jadi, ya, alhamdulillah, dapat kesempatan lulusnya itu lama, hampir 7 tahun. Ya, karena bukan otak saya nggak mampu ya, karena saya banyak yang bisa ngasih ini. Lusus, musus, musus. Karena, jujur, saya juga waktu itu kuliah juga modal nekat ya. Lama orang tua nggak punya uang sama sekali. Akhirnya, ya, itu tadi ikut jalur biasiswa itu pun juga nggak full ya, hanya apa, ya, Mas Joni mungkin paham lah. Zaman dulu biasiswa kan nggak besar nominalnya, nggak kayak zaman sekarang yang serba lengkap ya. Sama biaya hidup, semuanya lengkap. Kalau dulu kan, aduh, sekipun dapat besar, sebanyak sambilannya lah, gitu kan. Bisa buat SPP sama beli buku aja udah untung. Ya, udah seneng, ya. Bener-bener, ya, masih ingat karena memang nominalnya nggak banyak lah waktu itu. Tapi, alhamdulillah juga dapat bantuan juga dari salah satu donator sekolah SMA saya. Yang kebetulan juga dulu waktu di SMA juga ngasih biasiswa ke saya, gitu, Mas. Ya, alhamdulillah kasih bantuan saya juga. Ya, beberapa, gitu ya. Tapi, ya, tetap saya harus kecari sambilan juga. Dan, alhamdulillah, meskipun saya itu, apa, nggak punya duit ya, orang tua nggak ada uang. Memang saya nggak bisa jalan ke sana kemari, gitu ya, Mas. Karena keterbatasan ekonomi. Tapi, saya, apa, menunjukkan, bisa menunjukkan. Maksudnya, saya ada keterbatasan di penglihatan, saya ada keterbatasan ekonomi. Tapi, saya, semangat saya itu waktu itu menggebu-gebu. Dalam arti gini, nggak apa-apa sih, saya mungkin ada kurang, ada keterbatasan. Tapi, saya bisa cari itu dengan cara lain, gitu. Cara lainnya apa? Saya aktif di organisasi, saya aktif di lomba-lomba, gitu. Makanya, saya dari sejak SMA itu sering jalan-jalan, Mas. Jadi, nggak pakai uang pribadi, gitu kan. Jadi, karena ikut lomba, dipilih, gitu ya. Kalau, alhamdulillah, ya kalau juara ya ada bonusnya, plus-plusnya ya. Tapi, kalau nggak ada ya disyukuri, alhamdulillah kan tetap berjalan. Ke sana kemari ditambah wawasan. Di kuliah pun, akhirnya pun, saya bisa merasakan naik pesawat untuk yang pertama kali, itu di tahun 2005. Pengalaman naik pesawat pertama, lomba tingkat nasional di Pontianak. 2007 pernah ke Palembang, 2009 pernah ke Loksema, WAC, gitu sih. Terus juga beberapa kompetisi lainnya, di Surabaya, Bandung, Jakarta, terus Marang, Solo, gitu. Ya, Malang, gitu. Pernah juga. Dan, alhamdulillah lah, silahnya. Memang sih, ya ada suka-dukanya juga ya, terutama di waktu malam. Tapi, karena saya kan nggak sendirian ya, itu kan kontingen tim. Jadi, saya nggak khawatir-khawatir banget sih kalau pas malam, gitu. Jadi, kan bisa dibantu kawan-kawan juga. Teman-teman, gitu sih. Saya pun, teman-teman saya juga udah pada paham kondisi saya. Jadi, kalau malam ya saya minta tolong lah. Misalnya ada kumpul-kumpul, misalnya ini kumpul, misalnya apa? Acara makan malam, gitu. Untungnya kan tempatnya agak terang. Tapi, biasanya ya saya dekat sama teman saya, gitu. Minta tolong saya diawasi, diingatkan, gitu. Kadang, misalnya takutnya nanti apa, kan. Setelah lulus, alhamdulillah ya, Mas, ya. Nah, itu dia. Lulus tahun berapa? Kenapa, Mas? Lulus tahun berapa, dulu? 2011. Tengah-tengah. Ya, dua-dua pertengahan, Mas. Sebenarnya saya itu harusnya udah lulus dari tahun 2009, ya, Mas. Mas, cuman waktu selesai ngambil penelitian itu, tinggal ngolah bampat, itu saya vakum, Mas, kripsi saya, gitu. Cukup collab, waktu itu kondisi finansialnya agak, apa, tidak beres, gitu kan. Akhirnya saya fokus dulu, menstabilkan. Akhirnya saya lanjut lagi satu tahun sebelum itu. Tapi, alhamdulillah lancar, dan dosen pun appreciate lah. Juga enggak masalah juga. Men-support lah, sampai akhirnya bisa lulus, gitu. Tapi kan itu bukan satu-satunya parameter ketika kita kerja ya, yang dilihat kan, skill, kemampuan, pengalaman, prestasi, dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah saya bisa menunjukkan ketika saya pun di dunia kerja, jadi daftar di tentor. Pernah dengar bimbel Gama Exakta Yogyakarta, Mas? Ya, betul. Pernah, ya. Nah, saya daftar di situ juga. Alhamdulillah lulus, di tes juga bisa. Yang penting kan kita semangat, saya kan paham ya, kalau di bimbel kan kita harus semangat 45, menunjukkan teknik-teknik terbaik kita, gitu kan, untuk memotivasi siswa dan sebagainya. Alhamdulillah lolos. Terus, waktu di saya, dan uniknya saya senangnya, kalau bimbel Gama Exakta ini keliling, Mas. Jadi, Mas, jadi kalau pernah dengar? Perang dengar enggak, Mas? Sistemnya gimana? Belum begitu, enggak terlalu ini sih. Enggak terlalu paham sih. Nah, saya di situ itu, Alhamdulillah, Mas, saya dapat banyak pengalaman juga, karena kan di bimbel itu sistemnya ini Mas keliling. Jadi, ada satu tim diutus untuk bimbingan intensif persiapan UN SMA. Jadi, dari kota ke kota, gitu. Alhamdulillah, saya sering, kan itu modelnya tetap ada penilaian, ya, Mas. Jadi, kan di setiap tentor itu dibekali kayak angket, terus dibagikan ke siswa setelah kita selesai ngajar. Nanti dinilai, di ranking, ya, dapat grade apa. Alhamdulillah, saya berdasarkan menilai itu dapat selalu grade-nya A. Alhamdulillah, dan saya bisa menunjukkan, masanya, ya, kekurangan itu bukan penghalang bagi kita untuk menjadi yang terbaikan. Nah, itu. Dan, Alhamdulillah, semua tentor yang A, A itu selalu ditunjuk sama bos. Jadi, misalnya dipilih, ditunjuk ke yang agak jauh-jauh. Biasanya bos itu suka ngutus kita yang jauh-jauh. Saya kayak dapat ke Banyuwangi, Jember, gitu. Sidoarjo. Itu, Mas, dulu jauh-jauh. Iya, jadi keliling terus, gitu. Itu cukup berkesan lah bagi saya, karena saya kan waktu itu nggak tahu dunia Jawa Timur, tapi alhamdulillah berkat bimbel saya itu, saya bisa tahu banyak daerah di Jawa Timur. Tadinya kan kalau di dunia kampus, lomba-lomba paling kan Malang, Surabaya, gitu ya, Mas. Tapi dengan ikut bimbel itu, saya jadi tahu Jember, Bliter, Pasuruan, Probolinggo, Bondo-Oso, Situwondo, Malang, eh, bukan Malang, Bliter, mana lagi ya. Banyaklah yang belum itu saya kayak pacitan padahal dekat. Sama kelebatan, sama gresik, itu saya belum. Yang lainnya hampir semua udah. Sama ke Jawa Barat juga, Mas. Sukabumi, Garut. Jadi dengan kama eksakta, jadi bisa jalan-jalan kemana-mana, ya? Terus, nah. Singkat cerita. Singkat cerita. Iya, sorry, Mas. Kepanjangan. Sebenarnya pengalaman banyak sih, Mas. Saya juga pernah ke Magang juga tiga bulan di SDT International Lukman Al-Hakim Kota Gede. Pernah waktu kuliah juga dapat pengalaman, ikut program khusus dari kampus, itu program KKNPPL di RSBI, International Class, Pilling Wall, saya juga lolos, Alhamdulillah. Dari satu universitas hanya dipilih beberapa, kan? Itu Alhamdulillah saya lolos, Mas. Waktu itu saya di KKNPPL-nya di SMP Negeri Satu Bantul, RSBI. Jadi, ngajar di kelas itu Biling Wall. Saya Inggris, Indonesia, gitu. Saya Inggris, Indonesia. Ya, dan itu, aduh, luar biasa tingkat kesulitannya. Nah, itu. Terus, nah, setelah semua pengalaman di dalam negeri itu, akhirnya, ini saya lihat ada pengumuman dari Kemendikbud, Mas. Dari Kemendikbud, seleksi, untuk program dari Direkturat P2TK Dikdas Kemendikbud, TRI, itu program mendidik anak-anak TKI di Sabah, Malaysia. Nah, waktu itu, di angkatannya saya, kalau nggak salah, saya ikut seleksi itu tahun 2012 akhir, kalau nggak salah ya, Mas. Itu ada enam kampus yang ditunjuk, Mas, sebagai Tuan Rumah Penyelenggara seleksi. Salah satunya kampus UNY. Nah, di UNY itu, pendaftarnya banyak, Mas. Tiga ratusan ada itu, kalau nggak salah. Pertama kan kita ngumpulin berkas portfolio, ya, Mas. Biasalah, ya. Seleksi administrasi, portfolio, dilihat semuanya, pengalaman organisasi, prestasi, IPK, semuanya, lah. Nah, itu. Terus, dari sekian ratus, dia ambil 30 terbaik, Mas. Ambilah, saya lolos terbaik ketiga dari portfolio saya. Ya, padahal saya, ya, non-sew, ya, lulusnya lama, gitu. Tapi portfolio saya tebal, tapi itu 100 halaman lebih. Ya. Tebal banget. Nah, itu. Ambilah, ya, itu mematakan perspektif bahwasannya tidak selamanya IPK cumulat itu bisa selalu eksis, ya. Tidak selamanya IPK cumulat dan lulusan terbaik, misalnya, ataupun lulusan tercepat itu belum tentu, gitu. Nah, itu. Karena banyak, Mas, adek-adek kelas saya yang saya itu sempat minder secara IPK, wuh, mereka juga keren-keren, gitu, kan. Atau mungkin dari kampus lain, gitu. Tapi, Ambilah, ya, tetap semangat, percaya diri, dan yakin dengan kemampuan kita, dengan bekal yang kita miliki, yang lulus, Mas. Tahap pertama, 30 besar, saya nomor 3, portfolio. Kemudian tes berikutnya, itu lebih seru lagi, tes satu hari, isinya. Maaf, ya, Mas, ini jadi ngalor ngidul lagi. Gak apa-apa, gak apa-apa. Tes sahabat kedua, ada tes psikotest, itu saya yang ingat betul itu. Aduh, tesnya banyak banget. Suruh baca satu buku itu kan ngisi yang psikotest, ya, Mas, ya. Oh, yang 300 berapa? Ya, 300 soal itu, ya. Sampai saya itu izin, misalnya, ada satu sesi, saya gak selesai, saya bilang, saya tetap lanjut, ya, iya, gak apa-apa. Pokoknya saya ngatur waktu untuk tes berikutnya, saya bisa bagi-bagi, gitu. Nah, itu. Ambilah, diizinkan, Mas, dari kemampuan depunya, baik, tuh. Dan saya datang, pokoknya, paling awal, pagi sekali, datang terdepan, gitu, kan. Terus, ngerjain juga. Ambilah, tapi selesai juga. Selesai juga, yang penting saya bisa atur waktunya. Ada psikotest, berapa-apa soal, menggambar, terus menggambar. Nah, itu saya, ya, semampunya, lah. Yang kira-kira, apa, bisa saya buat, saya buat, gitu, kan. Nah, itu. Terus, ada juga, apa, tes bahasa Inggris, terus tes wawancara, ada juga FGD, forum group discussion. Nah, terus juga ada tes mikro teaching-nya juga. Nah, itu langsung yang nilai dari Jakarta, Mas, dari Kemendikbud. Nah, alhamdulillah saya seharian, itu dari jam 6 pagi sampai jam 6 maghrib. Alhamdulillah, ya, bisa menjalannya dengan baik, alhamdulillah. Ya, ya. Ya, penting semangat, gitu. Semangat dan tunjukkan. Apa yang, kan, istilahnya kita udah menjalani kehidupan, ya, istilahnya kita tunjukkan, lah. Ya. Istilahnya kayak FGD, kan, udah makanan sehari-hari aktivis, lah, untuk diskusi, sharing, gitu, kan. Ya, biasa, lah, gitu, kan. Ya. Kalau begitu-begitu, bisa, lah. Ya, ya, bahasa Inggris juga bisa, lah. Terus, ya, alhamdulillah semuanya lancar, dan diputuskanlah hanya 6 terbaik, Mas, yang kemudian lolos dari kampus saya, dan alhamdulillah sekarang yang kedua, Mas. Waktu itu. Ya, 6 terbaik dari kampus saya, terus ada dari kampus UNJ. Terus nanti digabung lagi dari kampus yang lain, total satu angkatan kami ada 60 orang. 60 orang, ya, terbanglah ke Malaysia di pertengahan 2013. Sebelum terbang itu kan ada kayak bimbingan teknis terakhir, ya, Mas. Dikumpulin di hotel tuh saya masih ingat, itu. Itu pengalaman pertama saya nginep di hotel yang bagus, hotel Grand Tropic. Gratisan lagi, Grand Tropic Jakarta. Karena biasanya kalau saya lomba kan, hotelnya biasa-biasa, ya, Mas, ya. Itu hotelnya luar biasa, lah. Itu pengalaman pertama. Tapi, amlah, itu baru awalan ketika di sana kan banyak juga pelatihan yang di hotel-hotel bagus, ya. Jadi, rujuk kilat. Nah, itu. Pertama, dan ini, baik-baik semuanya, welcome, Mas. Bahkan waktu saya di tes kesehatan akhir, kan ada dokter dari Kemendikbud. Ngeteks juga, terus dilihat kan. Mata saya tuh, saya juga ditanya. Oh, ya, ini saya jujurkan. Ya, Bu, yang kanan saya nggak bisa lihat total, gitu. Oh, ya, gitu. Cuma dicatat aja. Terus saya bilang, saya nanya, Bu, ini adakah pengaruh terhadap kelulusan saya yang dari sekian seleksi saya ikuti dan saya lolos sampai, kan itu udah tahap akhir, Mas tinggal berangkat, kan, di teknis itu. Kata dosen itu Kemendikbud. Oh, enggak, nggak ada. Ini kami cuma, apa, istilahnya tahu, biar tahu kondisinya gimana. Nanti kalau ada apa-apa di sana, tempat tugas, kami bisa tahu upaya apa yang harus kami siapkan, gitu. Kan sangat welcome, gitu, Mas. Jadi, benar-benar malah tujuannya untuk bagaimana mengakomodasi, ya. Ya, gitu. Istilahnya memang, ya, kan, kalau kita ke luar negeri, kan itu langsung di bawah kedutaan, ya, Mas, ya. Apa, konsulat jenderal. Itu kan memang kita dijamin, ya. Nah, itu. Terus, sampai di Malaysia, nah, ada bimbingan teknis lagi, kan, penyambutan, dan sebagainya. Nah, saya ketemulah sama senior-senior saya, terus ada juga kepala sekolahnya. Terus, saya curhat tuh sama senior yang akan berada satu wilayah saya, gitu, ya, istilahnya, kan. Saya curhat tentang kondisi saya. Terus, tadinya dia sempat kaget. Terus, dia ceritakan ke kepala sekolah. Kepala sekolahnya tadinya juga kaget juga, Mas. Sempat bingung juga. Oh, lah, kok diloloskan. Sempat tadi, tadinya saya dengar kalimat gitu. Tapi, akhirnya, saya yakinkan, kan, oh, saya begini-begini, setelahnya saya punya, saya siaplah dengan segala medan yang ada. Terus juga dengan pengalaman-pengalaman saya, dan saya sudah terbiasa, kan. Dan alhamdulillah, Mas. Akhirnya, mereka welcome. Dan mereka men-support. Dan saya bisa menunjukkan, dan bisa menunjukkan, dan bahkan, istilahnya saya menjadi salah satu yang terbaik bertahan sampai lima tahun. Karena lima tahun itu masa yang lama, dan itu pilihan, Mas. Gak semua bisa bertahan sampai lima tahun itu, karena ada evaluasinya. Oh, oke. Jadi, kayak di seleksi lagi kemudian. Ya, benar. Jadi, ada seleksi ketatnya lagi. Kemudian saya lolos. Nah, itu. Dan waktu saya ditempatkan pun, saya langsung selain mengajar, saya juga langsung dipercaya, kan waktu itu ada memang pembukaan akses layanan sekolah Indonesia di beberapa ladang sawit, ya, Mas. Dan itu kan butuh pengelola-pengelola baru, istilahnya kan perluasan akses, ya. Dan saya dipercaya langsung, gitu, sebagai pengelola sekolah. Sebagai pengelola sekolah. Iya. Kalau dulu namanya kan, kalau di Malaysia itu namanya CLC, Mas. Community Learning Center. Jadi, semacam kayak di sini PKBM lah. Tapi PKBM-nya unik. Jadi, dia itu langsung cabang dari sekolah Indonesia, kota Kinabalu. Jadi, semua ijazahnya itu resmi, formal, reguler. Dari Kinabalu. Iya, benar. Jadi, apapun kita koreasinya ke mereka, kita pun juga dapat pendanaan resmi, dana BOS, dana BOP, dana blogren keterampilan, dana, ya, macem-macem lah. Laporannya pun banyak sekali, gitu. Terus, kamu membawahi berapa orang di sana? Nah, oke, sebentar. CLC itu nanti terdiri dari berapa ladang, Mas, yang harus kami kelola. Kebetulan, kalau yang saya kelola, tiga ladang. Tapi, di sekitar tiga ladang utama itu, kami juga punya ada ladang-ladang kecil di sekitar kami yang perlu juga kami sosialisasi layanan pendidikan Indonesia, gitu. Nah, di antara tiga ladang itu, ada satu ladang sebagai pusat. Nah, saya di pusatnya itu, sebagai pengelola. Jadi, di pusat satu, di cabang-cabangnya yang dua lagi satu-satu. Jadi, kami hanya satu tim, hanya bertiga, Mas. Satu tim, hanya bertiga? Bertiga, ya. Itu untuk ngelola. Ya, pokoknya harus super bisa, ya. Multitalent. Jadi, kalian ngajar, ngerjakan administrasi juga. Administrasi, iya. Eventaris, belanja, semuanya jadi satu. Bimbing kegiatan ekskul, ada lomba-lomba, ada pramuka, ada apa, semuanya. Kita bimbing bareng-bareng. Ya, kita atur. Sebentar, sebentar. Low visionmu itu, yang kanan total? Yang kanan total. Yang kiri, yang kiri berapa persen? Yang kiri kurang tahu persenannya. Tapi, kalau tempat gelap, nggak bisa. Kalau tempat gelap? Gelap, nggak bisa. Kalau siang, berarti? Siang bisa. Yang penting, saya menghindari, jangan yang gelap tempatnya. Papan tulis, bagaimana masih bisa. Yang penting, jangan gelap. Jangan tertutup. Misalnya, terlalu rapat gitu, ruangan, jangan. Saya susah itu. Yang penting, pencahayaan. Pencahayaan, benar. Karena memang saya sangat tergantung pada cahaya, Mas. Intinya, itu aja sih. Aksesibilitasnya, reasonable accommodation saya, cuma itu, Mas. Dan saya ketika ngajar. Ini, kalau maksud berikutnya, menjadi lebih mengherankan lagi. Dan ini, dan saya, saya kan sebagai guru, saya paham apa yang harus saya siapkan. Jadi, misalnya, saya, ketika ngajar, saya nggak nyaman dengan sepidol yang hampir habis tintanya. Waduh, saya udah keluar ke depan, ini nggak kelihatan. Saya biasanya sudah saya siapkan. Jadi, biasanya saya nyiapin sepidol banyak banget. Sudah saya isi, penuh, tintanya jadi tebel. Nah, itu senang saya. Jadi, kalau tebel-tebel, saya suka. Jadi, ciri khas saya dari kecil pun, kalau nulis itu besar dan tebel. Nekan. Karena itu menurut saya lebih nyaman bagi saya. Alhamdulillah, pengalamannya lebih luar biasa. Dan di Dugder itu, kalau waktu di Malaysia. Karena, ya, kita memang dituntut harus memang militannya tinggi, Mas. Iya. Dengan medan yang seperti itu, naik turun bukit, berkerikil debu. Saya juga ada kenangan-kenangan lecek di tangan, gitu. Sisa-sisa. Jatuh dari motor. Jadi, di sana saya berani motor. Karena sepi. Kalau di Jawa, nggak berani. Di sana berani nyetir motor. Berani. Tapi siang ya. Kalau malam, minta tolong murid. Oke. Malam. Tapi kalau siang pun, siang pun saya lihat medannya, Mas. Kalau saya harus memberikan akses layanan ke ladang sekitar, yang sekiranya itu medannya sangat berat, saya minta tolong murid, atau tetangga, atau siapa pekerja yang di situ. Kalau medannya masih oke, saya bisa lakukan sendiri, saya lakukan sendiri. Ya, saya bisa ngukur lah. Mana yang saya mampu, mana yang saya tidak mampu. Oke, artinya, kalau dari pengalaman lima tahun di Malaysia ini, bukan hanya soal metode pengajar, tapi banyak dimensi yang lain yang kamu juga lakukan. Management lah, kemudian administrasi, survival. Ya, survival. Belum lagi tugas masyarakat. Misalnya ada pemilu pun, kita harus sebagai perpanjangan konsulat, Mas. Kalau ada pemilu, kita sosialisasi, kita mengarahkan ke, bekerjasama dengan pihak ofis ladang, mengadakan pemilu di ladang. Nah, terus sebelum lagi, kita nanti menyetorkan juga itu ke konsulat, kita jadi panitia penghitungan suara di konsulat. Ya, seru deh, pokoknya banyak banget pengalamannya. Seru. Ya, tapi saya juga, ngukur-ngukur, saya maksudnya, saya juga harus pilih mana yang saya bisa, mana yang saya tidak bisa. Tidak mungkin saya, misalnya kayak pas panitia penghitungan suara, penghitungan, saya yang bagian melihat, itu ya tidak mungkin, saya bagian mungkin yang bisa saya kerjakan apa. Karena bahaya, nanti salah-salah lihat. Iya, iya, betul. Itu saya serahkan ya, kawan saya, saya yang bagian lain. Betul. Oke, ini selanjutnya nih, bayi haki, guru matematika, kemampuannya sudah teruji, bahkan sudah di Malaysia lima tahun, sekarang juga ngajar matematika, bisa-bisanya tidak diterima CPNS, padahal hasil rest-nya terbaik. Nah, ini juga membuat saya itu bingung, mas, ya, bingung, shock juga terpukul. Begini.